Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Pilapis Channel yang mengulas seputar perikanan Teman-teman Hari ini kita akan membahas Setelah satu konsep menarik dalam bodhida ikan Panan ikan parsial Apa itu sebenarnya panan ikan? Dan mengapa menjadi strategi yang semakin populer Di antara para pembudaya ikan? Yuk simak terus videonya Teman-teman Panan ikan parsial pada kolam ikan adalah Proses pengambilan sebagian ikan dari kolam secara berkala Tanpa mengusungkan seluruh populasi ikan Tujuannya adalah untuk menjaga kesimbangan ekosistem kolam Menghindari kelebihan populasi yang dapat mengganggu kualitas air Dan pertumbuhan ikan yang optimal Dengan melakukan panan parsial Karena atau pembudaya ikan dapat mempertahankan produksi ikan yang stabil dan sehat Panan ikan parsial merupakan strategi manajemen yang dilakukan dalam budaya ikan di kolam Untuk menjaga kesimbangan populasi ikan Serta kondisi lingkungan kolam Dalam proses ini Hanya sebagian kecil dari ikan yang dipanen dari kolam Pada saat yang ditentukan Sementara sisanya tetap dibiarkan hidup di kolam Untuk terus tumbuh dan berkembang Hal ini berbeda dengan panen total Di mana seluruh populasi ikan dipanen pada satu waktu Terdapat beberapa alasan Mengapa panen ikan parsial menjadi pilihan yang lebih baik Dalam budaya ikan Pertama Dengan tidak mengusungkan kolam sepenuhnya Hal ini membantu menjaga kestabilan ekosistem kolam Dengan demikian Kualitas air, nutrisi, dan oksigen dalam kolam dapat tetap terjaga dengan baik Kedua Panan parsial Memungkinkan ikan yang tersisa untuk terus tumbuh dan berkembang tanpa terlalu banyak bersaing Untuk sumber daya yang terbatas Ini membantu memastikan pertumbuhannya optimal Bagi ikan yang tersisa di kolam Selain itu Panen ikan parsial juga memungkinkan Pembudidaya ikan untuk menjaga produksi ikan secara berkelanjutan Dengan memanen secara berkala Pembudidaya dapat menjual ikan secara teratur dan stabil Tanpa perlu menunggu sampai seluruh populasi ikan siap untuk dipanen Hal ini juga memungkinkan untuk diversifikasi pendapatan pembudidaya Karena mereka dapat menjual ikan secara bertahap panjang musim panen Namun penting untuk memperhatikan bahwa panen ikan parsial juga memerlukan perencanaan yang matah Hal ini termasuk menentukan waktu panen yang tepat Memantau pertumbuhan dan kesehatan ikan secara berkala Serta memastikan bahwa jumlah ikan yang dipanen tidak melebihi kapasitas kolam Dengan demikian, panen ikan parsial merupakan salah satu strategi manajemen yang efektif Dalam budidaya ikan yang berkelanjutan dan menguntungkan Itulah sedikit ulasan kita kali ini tentang panen ikan secara parsial dan alasan-alasannya Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita Dalam mengembangkan budidaya dan memanjukan budidaya ikan yang berkelanjutan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berikan Terima kasih sudah menonton